Intro Drama menegangkan dalam sepak bola merupakan satu dari banyak aspek yang membuat olahraga ini sangat digemari. Salah satu momen yang hampir selalu dapat membuat para penggemar sepak bola senam jantung ialah adu penalti. Adu penalti merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan pemenang jika suatu pertandingan tetap bertahan imbang setelah 90 menit atau 120 menit. Setiap tim melakukan tendangan penalti secara bergiliran hingga salah satu di antaranya keluar sebagai pemenang. Metode ini sendiri tidak selalu digunakan dalam sepak bola semenjak olahraga ini mulai dimainkan dengan aturan yang terorganisir. Lalu, bagaimana asal-usul adu penalti di sepak bola? Berikut ini akan diulas mengenai asal-usul adu penalti di sepak bola. Sebelum ada adu penalti Pada awalnya, metode adu penalti tidak selalu digunakan sebagai penentu pemenang saat suatu laga berakhir imbang. Di Inggris misalnya, jika suatu pertandingan berakhir imbang di waktu normal serta waktu tambahan, maka laga ulangan yang digunakan sebagai metode untuk mencari pemenang. Metode laga ulangan juga digunakan pada kompetisi seperti Euro serta Jurup Yankar. Selain itu, metode lemparan koin atau undian untuk menentukan pemenang juga diterapkan di sini jika ternyata laga replay juga berakhir imbang. Namun, penggunaan laga replay tentu saja cukup menguras energi para pemain. Pada turnamen dengan sistem bugur misalnya, tim yang tidak perlu memainkan laga ulangan akan lebih unggul dari sisi kebugaran dibanding tim yang lebih sering harus menjalankannya. Sementara lemparan koin atau undian juga dikritisi oleh beberapa pihak saat itu karena penentuan pemenang benar-benar bergantung pada keberuntungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejarah Tendangan Penalti di Sepak Bola Sebelum membahas terkait asal-usul adu penalti di sepak bola sebagai metode yang digunakan untuk menentukan pemenang, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sejarah tendangan penalti itu sendiri. Penjaga gawang asal Irlandia, William Mekrum, disebut-sebut sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam diperkenalkannya tendangan penalti di sepak bola. Sebelum hal ini diterapkan, para pemain bertahan cenderung akan melakukan pelanggaran di kotak 12 siar untuk mencegah gawang mereka di bobol. Mekrum kemudian mengusulkan ide ganjaran tendangan penalti untuk mencegah hal semacam ini terus terjadi. Usulan tersebut kemudian diterima dan disepakati sebagai aturan resmi pada tahun 1891. Selanjutnya, pada 1902, titik putih diperkenalkan sebagai tempat bola diletakkan sebelum penalti dilakukan. Adu Penalti Diperkenalkan Meskipun penggunaan metode adu penalti belum populer di era sebelum 1970-an, namun asal-usul adu penalti di sepak bola sudah bisa dilacak pada beberapa kompetisi tingkat nasional. Turnamen Piala Yugoslavia, Coppa Italia, serta kejuaraan junior di Swiss merupakan beberapa contoh kompetisi yang menerapkan adu penalti kala itu. Selanjutnya, metode adu penalti seperti yang kita kenal hari ini mulai diajukan penggunaannya pada 1970. Hal ini dimulai ketika Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Israel, Yosef Dagan, mengusulkan ide penggunaan adu penalti untuk menentukan pemenang sebuah pertandingan. Ini dilakukan menyusul kekalahan timnas Israel dari Bulgaria pada perempat final Olimpiade 1968 lewat undian kertas. Dagan bersama dengan chairman IFA saat itu, Michael Almok, kemudian menulis surat ke FIFA terkait ide ini. Usulan tersebut menawarkan dilakukannya adu penalti dengan format lima penendang dari masing-masing tim. Ide metode adu penalti ini kemudian dibahas pada Februari tahun 1970 oleh International Football Association Board. Setelah disepakati, usulan tersebut selanjutnya diadopsi pada rapat tahunan IFAB di bulan Juni tahun 1970. Penerapan adu penalti di sepak bola Di Inggris, metode adu penalti pertama kali diterapkan pada laga semifinal Watney Cup 1970 antara Hulu City melawan Manchester United. Di sini, Jared Best menjadi pemain pertama yang melakukan tendangan. Sementara Dennis Lowe menjadi eksekutor pertama yang gagal melakukan tugasnya dengan baik. Ian McKehney, yang menepis tendangan Lowe, menjadi keeper pertama yang menggagalkan tendangan pada adu penalti. Di kompetisi antar klub Eropa, metode penentuan pemenang seperti ini mulai diterapkan pada musim 1970-1971. Sementara itu pada laga internasional tingkat major, final Euro 1976 antara Cekoslowakia melawan Jerman Barat menjadi laga pertama yang diputuskan lewat adu penalti. Cekoslowakia keluar sebagai pemenang, di mana Antonin Panenka menjadi penentu kemenangan lewat tendangan Cip, sebuah teknik penalti yang kemudian populer dengan sebutan tendangan Panenka. Selanjutnya di ajang Piala Dunia, adu penalti pertama kali diterapkan pada laga semifinal Piala Dunia 1982 antara Jerman Barat menghadapi Perancis. Demikian ulasan mengenai asal-usul adu penalti di sepak bola. Di seiring penerapan yang hingga saat ini, babak adu penalti sering menciptakan momen dramatis serta tak jarang penuh kejutan. Sudah ada begitu banyak momen ikonik di berbagai kompetisi sepak bola yang muncul dari adu penalti, yang membuatnya akan selalu mendapat tempat di hati para pecinta olahraga kulit bundar. Terima kasih telah menonton!